Ada banyak sekali masalah yang sering dihadapi oleh ibu pos SC diantaranya nyeri, kecemasan, dan gangguan mobilitas. Belakangan ini sedang sangat populer persalinan seksil cesarian dengan medical ERAX atau Enhanced Recovery After Cesare and Surgery. ERAX merupakan metode operasi cesar dengan pendekatan khusus perawatan untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dengan 3 elemen, yakni persiapan peroperatif, kemudian perawatan interoperatif, Pada elemen terakhir, yakni perawatan postoperatif meliputi asupan oral dini, pemberian analgesi, mobilisasi dini, dan pelepasan kateder urin dini. Pada persiapan preoperatif, antena talcare, agar tercapainya keberhasilan program ERAX, perlu adanya edukasi dan konseling serta pengambilan keputusan bersama. Edukasi dan konseling yang diberikan kepada pasien, yakni mengenai informasi terkait prosedur bedah, tujuan, hasil yang diharapkan, rencana manajemen nyeri, serta tujuan pemberian makanan dan mobilisasi dini. Halo, dengan perawat ERSA dari BS Lantai 7. Selamat pagi dengan perawat Barudin dari Ruang Angger, ada yang bisa dibantu? Ada jatuh operasi untuk hari ini dengan pasien. Sebelum dilakukan tindakan operasi, pasien harus dilakukan beberapa persiapan. Yang pertama adalah pasien harus melakukan puasa sebelum dilakukannya induksi anestesi. Dan rentang waktu puasa yang direkomendasikan adalah 6 hingga 8 jam untuk makanan padat. Sedangkan 2 jam untuk cairan oral dan asupan minuman berkelauri tinggi pada 2 jam sebelum operasi, juga dapat mengurangi rasa haus, lapar, dan kecemasan pasien sebelum operasi. Kemudian yang kedua, pasien mandi dengan menggunakan sabun antiseptik terutama pada daerah operasi yang akan diinsisi. Yang ketiga, pemberian ranitidin atau omeprasil kapsul pada pasien 2 jam sebelum tindakan operasi. Kemudian yang keempat, pemberian antibiotik profilaksis pada pasien sesuai DPJP 30-60 menit sebelum tindakan, dan direkomendasikan penggunaan antibiotik spektrum luas dosis tunggal. Dan yang terakhir, screening anemia pada pemberian suplementasi zat besi pada pasien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada fase intraoperatif ini, yang pertama yaitu pengaturan suhu kemar operasi pada suhu 22 hingga 27 derasat Celcius dengan melakukan active warming system dengan penggunaan penghangat infus atau cairan hangat untuk menjegah hipotermia pada pasien. Pada wanita dengan persalinan sesar, sering terjadi hipotensi akibat fasodilatasi perifat. Yang kedua, pasien akan diberikan anestesi sepinal berupa bupivakain sebanyak 1 ampul. Dan yang ketiga, pasien akan diberikan analgesik. Keempat, pasien diberikan uterotonika optimal dengan dosis rendah secara efetif untuk mencapai kontraksi uterus yang adekuat dan meminimalkan efek samping seperti hipotensi maupun ischemic myocard. Yang kelima, sebelum tindakan operasi dimulai, DPJP Objin menginfokan delay cord clamping ke DPJP anak dengan rencana 30-60 detik dan peralat bayi menyiapkan handuk besar hangat. Yang keenam, dilakukan delay cord clamping setelah bayi lahir pada bayi bukar dan aterem oleh perawat anak. Ketujuh, DPJP Objin dan anak dapat memutuskan klaim tali pusat apabila setelah 20 detik bayi tidak responsif dan memerukan VTP. Kedelapan, setelah klaim tali pusat, bayi akan ditransfer ke DPJP anak dan resusitasi dilanjutkan serta lamanya delay clamping dicatat pada status anak terakhir akan dilakukan inisiasi menyusui dini pada ibu pada kondisi stabil dan bayi bukar selama 30 menit sampai 60 menit dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan dan durasi menyusui serta dapat menurunkan kecemasan ibu dan depresi pospartum. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di pos operatif, yaitu pemberian cairan jernih dalam 0-30 menit pos operatif bila kondisi baik dan tidak ada mol muntah. Lalu, pemberian multimodal energesia. Nah, ini direkomendasikan menggunakan analgetik kombinasi dengan mekanisme kerja yang berbeda. Lalu, dilakukan mobilisasi dini mulai di ruang perawatan. Mobilisasi dini dapat meningkatkan fungsi dan oksigenasi jaringan pulmonet, meningkatkan resistensi insulin, dan mengurangi resiko terjadinya tromboemboli, serta memperpendek durasi rawat inap. Lalu, ada juga pelepasan katheter urin dini. Lepas katheter paling lambat 6 jam pas ketindakan untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi salur kemi. Dan bila terjadi breakthrough pain, diberikan tambahan terapi berupa opioid intravena misalnya petidin.